Fenomena pengesahan perpucipta kerja menjadi undang-undang di tengah gelombang penolakan publik. Disoroti pakar hukum Tata Negara Ferry Amsari, Jumat, 24 Maret 2023. Menurut dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR yang tetap pengesahan perpucipta kerja adalah wujud rezim yang tidak peduli rakyat. Direktur Pusat Studi Konstitusi, Pusako Universitas Andalas itu menilai ada sejumlah hal yang menyebabkan pemerintah tak segan melakukan hal tersebut. Tak lain, lanjut dia, karena pemerintah merasa yakin dengan kekuasaan ini. Selain itu, Ferry menyebutkan dengan pengesahan perpucipta kerja menjadi UU menjadi simbol pemerintah berani. Menghadapi kemarahan publik, dalam perjalanan menuju pengesahan perpu menjadi UU cipta kerja, berbagai elemen masyarakat berulang kali menyuarakan penolakan melalui gerakan aksi. Penolakan itu juga dilakukan serikat buruh, aktivis HAM dan mahasiswa. Setidarnya sejak tiga tahun lalu, aksi penolakan itu tetap disuarakan, dan sebagian melakukan langkah hukum untuk menolaknya. Bahkan pada saat rapat paripurna pun diwarnai aksi walkout oleh anggota DPR itu sendiri, yakni fraksi Partai Demokrat dan PKS. Aksi tersebut sebagai simbol penolakan atas pengesahan perpu menjadi UU cipta kerja. Terima kasih telah menonton!